Perserikatan bangsa-bangsa atau PBB mengatakan sebanyak 800 ribu warga Palestina telah dipaksa meninggalkan kota Rafah. Dikutip dari The Times of Israel, mereka diharuskan mengungsi sejak pasukan Zionis melakukan invasi di daerah tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, Philip Lazarini, lewat akun X-nya. Dalam cuitan yang dibagikan pada Sabtu 18 Mei 2024 itu, Lazarini mengungkap bahwa sebagian besar warga pergi ke daerah Tengah dan Khan Yunis. Ia juga membeberkan warga Gaza terpaksa mengungsi berkali-kali demi mencari keselamatan. Namun daerah-daerah yang menjadi tempat pengungsian kini mulai mengalami krisis air bersih. Lazarini pun mergaskan bahwa tak ada zona aman di Gaza seperti yang dikatakan oleh militer Israel. Pasalnya, meski Israel mengklaim adanya zona aman, pihaknya masih terus membombardir berbagai wilayah di jalur Gaza. Kepala UNRWA itu juga menyinggung soal kurangnya bantuan kemanusiaan. Ia lantas menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan bagi warga sipil Palestina. Kemudian, warga sipil juga harus memiliki akses terhadap kebutuhan dasar bertahan hidup, termasuk makanan, air, dan tempat tinggal. Lebih lanjut, Lazarini juga merekankan soal kesepakatan kencatan senjata. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!